Nah jika Anda mengunjungi Danau Toba, tidak ada salahnya singgah di rumah peduli kanker yang terletak tidak jauh dari gerbang masuk lokasi wisata Danau Toba. Di rumah peduli kanker ini, wisatawan dapat beristirahat sekaligus mencoba terapi arang baru yang dapat membunuh sel-sel kanker. Terletak 10 km dari gerbang masuk kawasan wisata Danau Toba, Rumah Peduli Kanker yang dibangun Badan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aeknauli menyediakan sejumlah fasilitas untuk wisatawan beristirahat. Selain untuk lokasi beristirahat di rumah peduli kanker, pengunjung juga dapat mencoba terapi arang bambu yang dapat membunuh sel-sel kanker. Pihak pengelola rumah peduli kanker sendiri sudah menyiapkan rompi terapi kanker paru-paru yang dapat dicoba oleh pengunjung. Rompi terapi kanker paru-paru juga digunakan di berbagai negara seperti di Jepang. Rompi terapi kanker ini akan lebih efektif dalam membunuh sel kanker bila dikombinasikan dengan menggunakan herbal arang bambu. Selain itu, pengunjung juga dapat mencicipi herbal teh arang bambu yang bisa diminum menggunakan air panas. Selain dalam bentuk teh celup, terdapat juga terapi asap cair bambu, arang kosmetik, hingga arang kapsul. Penemuan herbal teh arang bambu ini telah melalui penelitian selama 33 tahun. Saat ini sedang dalam proses izin ke Kementerian Kesehatan serta ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Kita harapkan ini sambil orang wisata cek kemarin dia, sambil menghidikan kesehatannya. Pakai rompi, keliling-keliling di sini, minum kopi, kopinya ini, kompilnya, popo busatan dari arang itu, kopi arang. Kemudian dia bisa dengar musik di sini, sambil terapi. Di sekitar lokasi rumah singgah kanker ini, terdapat wisata konservasi gajah dan kebun kemenyan yang akan memanjakan wisatawan yang mengunjunginya. Tim Liputan Kompas Divisi Malungun, Sumatera Utara